Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Bagaimana anak-anak semuanya? Sehat-sehat semuanya? Nah, anak-anak sekarang Kita bertemu kembali Di pertemuan yang kedua Yaitu tentang Tentang permainan bola besar Materi dari hari ini Sudah menginjak berikutnya Yaitu bola poli Jadi, kemarin bola besar Ada bola poli, ada sepak Dan ada basket Sekarang kita mempelajari tentang bola poli Nah, sebelum kalian Mengenal lebih jauh Tentang bola poli Permainan bola besar ini Maka kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran Dalam permainan bola poli Di sini ada dua tujuan Satu, memahami gerak Seperti permainan bola poli Jadi, kalian nanti paham Maling tidak mengerti gerak-gerak Teknik-teknik apa saja dalam bola poli Jadi, ada bermacam-macam itu Ada empat atau enam itu Kemudian, yang nomor dua Kalian mampu mempraktekkan gerakan Permainan spesifik permainan bola poli Jadi, setelah mengenal tekniknya Maka kalian bisa mempraktekkan Minimal tahu bagaimana cara servis Bagaimana cara pasing Bagaimana cara pasing atas Paling bawah Servis atas, servis bawah Kemudian, bagaimana cara menyemes Minimal kalian tahu Teknik-teknik Itu tujuan pembelajaran Kita Menginjak berikutnya Nah Kalian harus Perlu ketahui dulu di sini Adalah ada sejarah permainan bola poli Bola poli itu dari mana? Di sini Pada awalnya permainan bola poli itu Diberi nama Minut Minut Yang ditemukan pertama kali Oleh seorang instruktur pendidikan jasmani Siapa dia? Yaitu William G. Morgan Tanggal 9 Februari 1895 Itu penemu Pencipta bola poli Siapa dia? Dia adalah seorang instruktur senam Pendidikan jasmani Atau instruktur pendidikan jasmani Apa sih bola poli? Di sini bola poli ialah Cabang olahraga bola besar Beregu Jadi cabang olahraga permainan bola Bola besar Dengan tiap regu yang dimainkan Tiap regu anggotanya 6 orang Yang dimainkan pada suatu tempat Dengan berbagai teknik dan aturan yang berlaku Jadi Tiap regu tim ada 6 Bagaimana ada regu permainan bola poli yang Permainan Regunya tidak 6 Itu berarti dimodifikasi Bolanya dimodifikasi Pemainnya dikurangi Waktunya Kemudian tempatnya tidak bersama Itu namanya dimodif Yang berlaku secara internasional Yaitu 6 orang Kemudian mungkin ada beberapa cabang Atau Beberapa orang Pemain cadangan Dengan memakai teknik dan aturan yang berlaku Ini secara hukum internasional Kemudian adalah Syarat dan ketentuan permainan bola poli Jadi setiap permainan itu ada syarat dan ketentuan yang harus Dimainkan Diketahui Dan dipakai Manakala mereka melanggar Maka tidak sah Permainannya itu Hasilnya Sehingga Poinnya jatuh Padahal Disini ada syarat-syarat permainan bola poli Di antaranya Adalah Satu Adanya pemain Jadi dalam permainan bola Pasti ada Pemain Dua Adanya regu dengan 6 manguta Ya regu Ditambah beberapa cadangan Jadi ada pemain Kemudian Regu Juga adanya lapangan bola poli Dimana panjangnya 18 Lebarnya 9 meter Kemudian ada net Bola poli Tinggi untuk Putra 2,43 meter Ini punya Kemainan internasional Kemudian untuk Putri 2,24 meter Kemudian yang nomor empat Adalah ada bola poli Bola poli Yang biasa Yang secara Internasional Atau nasional Yang dipakai secara umum Yaitu terbuat dari kulit Dengan keliling 6 sampai 6,5 sampai 6,7 cm Dengan berat Antara 200 sampai 280 gram Dengan tekanan Udara Antara 2,94 3 sampai 31,8 3,18 8,82 PHP Ini Kemudian yang tak kalah Pentingnya disini Yang syarat yang terlima adalah Ada wasit Ada ofisial Dan Kelengkapan P3K Dimana Setiap ada pertandingan Pasti dilengkapi dengan itu Kalau mereka Tidak pakai itu Maka disebut Permainan yang Dimodi PK Dimodifikasi Bagaimana Sarat-saratnya Paham anak-anak Nah kita menjak Berikutnya adalah Teknik dan gerakan Spesifik Permain Jadi teknik-teknik Permainan Bravoni Itu ada Bermacam-macam Teknik Yang umum Mulai dari Passing Service Passing itu ada Dua Passing atas Passing bawah Service ada Tiga Service bawah Service dari samping Dan service atas Kemudian Yang nomor tiga Jumping service Yaitu Service dari Belakang melompat Service jam Atau jam service Kemudian Yang keempat Adalah Mengumpan Mengumpan itu Memberikan Bola kepada Teman Di depan net Untuk Di smash Kemudian ada smash Tahu smash Smash itu pukulan Menuki Masuk ke Darah lawan Melewati net Sebelum ada smash Dia terjadi smash Maka ada Blok Atau menutup Bola yang Di smash Ini teknik-teknik Permainan Bola Kalau kalian Pengen jadi Pemain yang Andal Yang pinter Maka kalian harus Mempraktekan Teknik-teknik ini Secara Teratur Secara Berlatih secara Teratur Untuk mengasah Dan meningkatkan Keterampilan Kalian Kalian bisa belajar Di klub-klub Kalau di sekolah Tidak ada ekstra Di klub-klub Boleh untuk meningkatkan Kemampuan Keterampilan Nah Dari ini Anak Dari ini Anak-anak Ada yang dipertanyakan Ada yang Kurang jelas Silahkan nanti Ditanyakan kepada Bapak Guru Untuk tugas belajar Pejokah hari ini Silahkan Kalian Satu Dibuka Buku LKS-nya Halaman 13-16 Itu baca Itu tentang Sepak bola Pelajari dengan Sekusama dan Cermat Yang nomor dua Tolong dikerjakan Latihan siswanya Halaman 16 Nomor 1-5 Jangan tidak Mengerjakan Harus mengerjakan Harus cepat Dikumpulkan Minimal Besok lain hari Sudah tugas yang lain Selesaikan tugas hari ini Harus selesai Sampai sore Yang nomor tiga Tulis di buku yang rapi Foto Lalu kirim Guru Lewat WA Yang keempat Jika ada pertanyaan Kesulitan Dan lain-lain Silahkan Jabri Pak Guru Lewat WA Bagaimana anak-anak Siap Maju terus Terima kasih Selamat belajar Dan mengucapkan tugas Sukses selalu Buat anak-anak Semua Amin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh